Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Tohir menginginkan para petani di Indonesia mendapatkan kehidupan yang sejahtera melalui program Makmur. Hal itu disampaikannya saat meluncurkan program Makmur bersama PT Pupuk Indonesia di Desa Muara Putih, Lampung Selatan. Erick mengucapkan terima kasih pada semua elemen masyarakat untuk turut serta bergotong royong, terlebih lagi BUMN dan juga pihak swasta. Untuk itu ia menyatakan fokus utama pada program Makmur tersebut yakni 40.000 hektare perkebunan dan 28.000 petani. Karena itu hari ini saya terima kasih nih, ada pihak swasta datang, ada BUMN datang, ada petani, ada masyarakat ya. Karena apa? Kita harus sama-sama bergotong royong. Dan karena itu kita berinisiasi dengan program Makmur ini. Program Makmur ini kita BUMN fokus utama, ini fokus awal, di 40.000 hektare, 28.000 petani. Ya kalau kita bikin program yang gede-gede dulu, yang kecil aja gak jalan gimana yang gede, yang kecil aja dulu, ini dulu nih 40.000. Kalau ini jalan, baru kita besarkan. Menurutnya jika menjalankan program jangan terlalu besar terlebih dahulu. Jika sudah berjalan baik, menurut Erick akan dibesarkan. Dari Lampung, Hafid Al-Fizki melaporkan.